Masaknya menggunakan kayu bakar ini ya, pakai tungku kayu bakar Kalau tempe biasanya ini sahnya daun bawang ya bu, ini pakai berambang, lihat itu ada merah-merahnya ya teman-teman Pakai berambang asli, lebih sejeb ya bu Ada ayam kampungnya kayak gini, wow ada bruto ini ya Nah ini ya teman-teman, mumpung belum kehabisan, aku pilih dulu ini ya Sikang ini ya, oh yang kepala itu, waduh, pelati juga ada, mantap Ada apa, gak apa-apa, dada juga apa-apa, dada, 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 ini berapa seporsi ini bu 13 ya, minimnya 3.000, berarti ini nasi sama kare ayam kampung 13.000 ya Oke siap, mantap, kita simpan dulu ya Oh, berarti kare ayam aja tanpa lontong 13.000, karena ini pakai ayam kampung teman-teman ya Lebih mahal dan lebih gurih, tapi memang ukuran lebih kecil ya, lebih kuruh, gak koyok ayam horon kan gede-gede Tapi ini termasuk-besar maksudnya, ini termasuk-besar ya Lihat ini loh, wah mantap ini ya Sirahnya anak konda ya, mantap Woh ini apa ini? Sayur tewel Oh tewel, kayak gitu ya Sayur tewel ini nanti-nanti Mantap ya, ini lontongnya ini sih jauh-jauh dari Bojonegoro ingin nyobain sudah pernah ke sini ini berarti ketagihan Oh gitu ya makanya ngelolomi dari rumah ini berangkat lebih awal kuliner ceritanya tadi Oh ya itu kuliner ini ya lihat ini gue gawa baskom waduh Mareme itu ngomong-ngomber menikmati hehehe hehehe siap Hai ini baru buka ya udah antri gini mantap ya wuhh ambil sendiri launya sepuasnya sini pakai M kampung teman-temannya karinya ada ini lode tewel juga dengan jawaban info dari mana kalau ada temen-temen kantor temen-temen kantor ya padang goni ngelopit ada kuliner yang seduk banget di sini lain kare ayam juga ada lontong tahu lontong tahu berapa kalau tahu 5000-5000-an tergantung Kak pesennya berapapun dilayani ini mau 5000-10000 bebas-bebas ini mantap ini sambil beton-beton lontong petis itu kacang jadi tahu sampai kacang Oh itu mas tahu aja Oh ini ya kita main kayunya Bu ya biar apinya makin besar kalau lontong berapa kilo bu 6-6 kilo ya kalau ayamnya yang lah kacang berapa ekor 5-4 paling banyak pernah berapa ekor pesenang katanya kata ambil ayam sendiri ya ambil sendiri terus dikasihkan ibunya buat dikasih keluar teman-teman Oh tambah lagi kuahnya nih Oh mantep nih Oh mantep lor borong berapa itu bak lontongnya 6-6 hahaha Mbak E terniat ini ya ada acara di rumah teman-teman enggak usah masak ya Mbak ya ada acara langsung beli di butatnya aja teman-teman enggak usah orang satu eh kocong satu buat tiga orang ini lokasinya kare ayam kampung ya di desa Karangsono Kecamatan Dander Bujonegoro teman-teman Oh itu pas belokan ya ancar-ancarnya ini lagi nunggu antrian kare ayam putarti teman-teman ya londong tahu di mana-mana ya kasih petis kare ayam putarti ya wajian dari Untungnya jaringan kok gercep buk ya. Kami beli langsung, bawa rantang ini ya. Dibuat makan malam ini. Gak masak ini ibu ini. Ini yang pesanan punya teman-teman. Kalau lima. Di situ kaya asyik. Ini. Jadi semua ini ya, seporsi. Wontong. Kare ayam kampung. Dan SD-nya 21 ribu. Bersar banget ini. Ganjel trak mas. Oke kasih kuahnya yang bikin enak. Kita makanya digerdu. Post sampling. Post sampling. Kerto sono eh kerto. Karangsono. Deskripsi ya. Biar kalian tidak nyasar. Millalirrohmanirrohim. Pertama. Pertama pedes ya. Pedes. Kuri. Masihnya pas. Enggak apa. Kuah. Kuah. Karin. Iling rioyuan. Iya kan ya. Bener. Opor. Opor ayam. Bener banget. Contohnya lumer dengan kuahnya yang rasanya pedes asin kroso wani bumbu beneran ya mas ya. Ya Allah. Ini bener ya. Enggak salah kalau satu jam udah habis. Sekarang enak banget. Karin deso ini ya. Karena masaknya juga tradisional. Mas makannya suatu banget. Hmm. 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 siat ia kayak awok. Hmm. Ayamnya meresap juga ya. Hmm. Hmm. Apapun ya kalau pakai ayam kamu tuh lebih buri. Lebih enak. Dari kuahnya lebih enak. Ayam juga lebih kerasa ya Allah. Tempe boleh. Wah. Lagi ya gak cobe lo. Tempe naen katan. ini ya aku makan lontong sama kuahnya tuh enak banget apol sumpah kari yang ada di kota bujono goreng kari ayam kampung aku mau nyoba nangka muda dari Ibu Tarti ya warung kari ayam Ibu Tarti wow teweknya gemol gemol banget Pak enak wadah banget juga koknya gini ya kalau kalian pelas dikit udah nggak kebahagiaan beneran bohong oke mamanya aku lah cobain tercoba Mbak Benih panah merah nih kari ayam kampung Ibu Tarti bener-bener Masya Allah mandat nyam nyam po